assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan bro channel channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi tutorial dengan bapak dan ibu guru dimanapun berada oke kali ini bro channel akan berbagi info tentang bagaimana cara meningkatkan kinerja laptop kita dengan cara menghapus file sampah atau chest bapak dan ibu guru yang berbahagia kita setiap hari berkotak dengan laptop kita untuk mengetik membuat perangkat membuat bahan ajar browsing untuk mencari materi pembelajaran atau mencari media pembelajaran dan lain sebagainya bahkan kita sering bermain media sosial dan mendownload dan lain sebagainya tanpa kita sadari sebenarnya semua aktivitas kita yang kita buka melalui laptop kita ini sebenarnya akan tersimpan secara otomatis di dalam sistem operasional Windows laptop ini nah ini yang menjadikan file-file tersebut menumpuk tetapi tidak pernah kita pelihara tidak pernah kita di screen up dan lain sebagainya sehingga akan menumpuk menjadikan laptop kita lemon untuk lebih meningkat waktu mari kita mulai tutorial ini dengan pertama kita akan mencari file temporari atau TMP caranya bagaimana klik logo Windows pada laptop anda pada keyboardnya logo Windows kemudian bersama dengan tekan R nah ini nanti disini akan muncul seperti ini jadi klik tombol Windows yang gambarnya gambar Windows kemudian bersama dengan tekan R akan muncul dialog box seperti ini kemudian kita tulis TMP kemudian kita klik OK nah nanti akan muncul jendela seperti ini nah disini ternyata file-file yang pernah kita gunakan karena ini baru beberapa waktu yang lalu saya membersihkan maka hanya segini tetapi coba lihat di laptop babak dan ini file-file ini file temporari kita bisa mendelet mendeletnya semuanya menghapus dengan cara bagaimana tekan kontrol kemudian bersamaan tekan ulang huruf up untuk mengeblok kemudian tinggal kita klik delete klik delete akan muncul dialog box seperti ini dan kemudian klik continue untuk menghapus file-file tersebut tetap sudah kita klik Skype kalau keluar tadi seperti itu kita klik Skype aja nah ini ini ada satu file yang tidak mau dihapus karena kita sedang mengoperasikan laptop kita sehingga tidak semuanya akan dihabiskan pasti ada satu atau dua yang tidak bisa dihapus karena itu merupakan sistem operasi yang sekarang kita gunakan Oke semuanya itu langkah pertama kita akan sampai pada langkah 6 jika kita apa-apa kita itu peran-peran sih ini baru yang pertama sekarang yang kedua yang kedua tetap tekan logo Windows kemudian R akan muncul seperti ini kemudian kita klik di sini dialog box ini prosentase ya kemudian klik lagi time klik lagi prosentase kemudian tetap klik ok klik 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 kl dialog ini klik continue nah skip nih disini ada satu lagi yang masih tidak bisa dihapus dan tidak bisa dihapus karena apa ini operasi yang sudah digunakan Oke sekarang langkah yang ketiga masih tetap sama tekan logo Windows pada keyboard bersamaan dengan itu tekan pula keluar dialog obok nah disini kita tuliskan ini di sini kita tuliskan prefek ya prefek 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 klik oke nah disini ada perintah you dan karirnya perusahaan klik continue to permanent tinggal klik continue nah ini nih ada banyak file disini ada banyak file Oke ini file temporali ini kita hapus tidak usah khawatir dengan cara blog kontrol ah sini kontrol nah kontrol ya nanti akan diblock semua kembali klik klik delete ini langkah ke-3 masih ada satu yang tidak terhapus langkah ketiga Oke selanjutnya kita kita menuju langkah keempat ya kita mulai dari folder C kemudian klik kanan kemudian kita klik pada kita klik pada disk clean up ini ada tool ada hardware ada berbagai ada sekolah kita cari pada kita langsung aja ke disk clean up saja klik disini disk clean up Nah sudah tinggal keluar seperti ini dialog boxnya kita deser ke sini ini tanda centang-centang ini misalnya ini file yang nol ini 805 ini nol ini enak ini juga kita klik kita nggak usah khawatir bahwa ada file yang tidak ada kita klik ke bawah yang banyak-banyak yang belum lainnya ada disini resi kelpung 15,8 MP jadi yang tadi disana pada resi kelpung itu ada segini kita klik aja dihapus nanti akan kosong nah udah kalau sudah semua klik ok ya udah lihat semua Oke klik save kemudian kalau sudah ini masih proses nanti kita tinggal klik oke ini terlalu lama kita klik oke saja disini dan disini klik tekan sudah ini langkah yang oke untuk langkah kelima kita buka folder jeter kemudian kita klik pada Windows kemudian setelah Windows di klik kita cari folder distribution software distribution kita klik di kita coba lihat nah ini software distribution kita double-click disini akan akan keluar seperti ini klik pada download nah ternyata ini hanya ada dua Kenapa seperti ini karena tadi saya sudah menghubungi speed up sehingga 32 sebenarnya disini masih ada chance yang harus kita hapus pada c-a-c-e kita cari disini tapi sudah tidak ada karena sudah di clean up sehingga kita akan menuju ke langkah berikutnya langkah terakhir yaitu langkah yang keenam oke untuk telahkah yang keenam yang terakhir ini langkah yang amat penting kita mulai dari manakan logo Windows pada keyboard bersama-sama dengan root card akan keluar menu seperti ini kita tulis disini kemudian oke nah kita klik yes nah disini kita lihat kita coba melihat pada nah ini ini kan ada banyak nah ini seperti ini pada yang kedua ini ya Karen user klik tombolnya saja disini jadi panahnya bukan foldernya kemudian kita cari berikutnya adalah mencari oke berikutnya kita akan mencari disini kontrol kontrol panel ya dari sini setelah ini klik kontrol panel ini tetap panahnya saja kemudian cari di desktop klik desktop nah ini akan seperti ini kemudian coba kita cari show delay nah pada show delay disini kebetulan tutorial saya sudah tidak ada karena baru beberapa saat yang lalu kita bersihkan ya jadi sebelum kombo tutorial saya mencoba dulu jika ini sudah bersih nah kalau bapak ibu saya yakin masih ada tulisan show SHOW delay nah disitu ada angka tertulis 400 double klik saja nanti angka 400 nya kita rubah menjadi 0 0 jadi nah setelah diluar jangan langsung oke disitu ada tulisan ok dialog ya kita nggak usah klik dulu kita tekan saja enter enter ya beberapa kali dua kali nah ketika bapak ibu tekan enter maka otomatis layar monitor itu akan berkedip-kedip tidak apa-apa itu hanya melakukan refresh ya merefresh laptop nah setelah berketip beberapa kali tinggal klik ok dan klik sudah selesai berarti ada enam langkah yang telah bapak ibu lakukan untuk meningkatkan energi laptop gitu agar lebih cepat nah ini barangkali tutorial yang bisa disampaikan silakan share bila ini memang bermanfaat kemudian klik like jika suka dan klik pada subscribe jika bapak dan ibu belum subscribe nah kalau belum subscribe berarti tombolnya masih berarti tombolnya masih berwarna merah tombol di bawah video ini tulisan subscribe nya masih berwarna merah itu berarti bahwa bertanda bapak dan ibu belum subscribe ini saja oleh lebihnya mohon maaf alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.